Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini ya semoga semuanya dalam kondisi sehat di tengah pandemi ini jadi di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana saya menerapkan konsep sains terbuka dalam proses riset saya nah sejujurnya video ini itu di inspirasi ya oleh artikel yang ditulis oleh Bapak Dasabta Erwin Irawan yang sudah dimuat di The Conversation Indonesia jadi apa hubungan antara artikel Bapak Dasabta Erwin ini dengan video yang saya susun hari ini sebentar saya akan jelaskan karena di video ini kita akan membahas sedikit bagaimana cara agar kita sebagai periset atau peneliti itu bisa mengimplementasikan konsep sains terbuka dalam setiap proses riset kita dan sebenarnya ini juga adalah pengalaman saya bagaimana saya menggunakan fasilitas preprint atau istilahnya itu adalah pengarsipan mandiri ya dalam proses riset saya sehingga itu saya anggap sebagai bagian dari implementasi konsep sains terbuka dalam setiap proses riset yang saya lakukan baik kita mulai video kali ini ya oke jadi video ini jujur diinspirasi oleh artikel yang ditulis oleh Bapak Dasabta Erwin Irawan kemudian Bapak Bambang Priyadi Ibu Lusi Tunik Bapak Sanderson Oni dan Ibu Zulidiana Dwi ya yang sudah dimuat di The Conversation sebuah platform diselipin ilmiah gaya jurnalistik ya yang memuat hasil-hasil riset peneliti di Indonesia dan global yang dibahasakan dengan seperti kita membaca koran atau dengan bahasa jurnalistik jadi artikel ini sangat menarik bagi saya karena telah membuka keyakinan kita atau kesadaran kita bahwa Indonesia saat ini ekosistem risetnya sudah semakin bagus gitu jadi setelah saya membaca artikel ini sepenuhnya jadi di artikel ini disebutkan bahwa kuantitas dari jurnal di Indonesia yang utamanya sistemnya atau skemanya itu adalah open access itu sudah semakin banyak artinya bahwa di judul sudah ditulis Indonesia nomor satu ya untuk publikasi jurnal akses terbuka artinya di Indonesia sudah banyak penerbit jurnal baik itu universitas lembaga penelitian atau lembaga riset ataupun organisasi lain itu sudah membuat jurnalnya menjadi jurnal yang open access atau akses terbuka nah maksudnya disini bahwa jurnalnya itu dapat diunduh dan dibaca secara bebas oleh publik tanpa publik harus mengeluarkan sejumlah dana untuk mendapatkan artikel yang dimuat di jurnal tersebut jadi dari artikel yang ditulis oleh Bapak Dasabta Erwin dan rekan-rekan ini kita sudah semakin yakin bahwa ekosistem riset di Indonesia itu sudah semakin terbuka terbuka itu artinya bahwa hasil-hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah oleh dosen atau peneliti di Indonesia itu sudah dapat diakses atau mulai membuka diri terhadap publik jadi disini poin kuncinya adalah banyaknya jurnal open access di Indonesia itu menunjukkan bagaimana ekosistem riset di Indonesia itu sudah mulai membuka diri terhadap publik kemudian disebutkan juga bahwa disini poin berikutnya yang menarik bagi saya ilmu tidak akan berkembang maksimum bila akses dibatasi artinya bahwa jika publik atau masyarakat luas itu tidak mendapatkan akses untuk artikel-artikel atau hasil penelitian yang dimuat di jurnal maka ilmu tidak akan berkembang seperti itu nah kemudian di artikel ini Bapak Dasabta Erwin dan rekan-rekan penulis itu memberikan beberapa saran dan masukan bagi beberapa pemangku kepentingan ya di Indonesia agar sistem jurnal open access ini semakin berkualitas di masa depan misalnya diberikan saran kepada pengelola jurnal kemudian dosen dan peneliti kemudian dan pemerintah gitu cuma kalau saya sebagai pengajar itu tertarik dengan saran ya yang diberikan oleh Bapak Dasabta Erwin di poin dosen dan peneliti ini bahwa para peneliti atau dosen itu bisa mengurangi motivasi gengsi untuk menerbitkan penelitiannya di jurnal berbayar gitu mungkin bagi ibu bapak yang atau teman-teman yang berprofesi sebagai dosen atau peneliti mungkin ini maksudnya sudah tahu ya kemudian disebutkan harus menyadari bahwa riset penting juga untuk disebar seluas-seluasnya pada masyarakat jadi intinya disini Bapak Dasabta Erwin dan rekan-rekan lain mendorong para dosen dan peneliti untuk mengimplementasikan konsep sains terbuka dalam proses risetnya dan juga beliau menyarankan membangun kapasitas kita untuk menulis dengan gaya populer artinya bahwa hasil-hasil riset kita itu harus diterjemahkan dalam artikel-artikel yang bergaya populer maksudnya ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat dalam tanda petik mungkin bahasa jurnalistik ya yang biasa dimuat di surat kabar, majalah, dan seterusnya sehingga masyarakat kita bisa memahami isi dari riset kita dengan bahasa yang mudah dipahami jadi disini poin saya yang berhubungan dengan artikel Bapak Dasabta ya atau video ini itu adalah dosen atau peneliti itu harus menyadari bahwa hasil riset itu harus disebar luaskan kepada masyarakat nah mungkin teman-teman berpendapat bahwa dengan publikasi di sebuah jurnal juga sudah menyebarkan hasil riset ya tapi di poin ini saya juga ingin menceritakan pengalaman saya bagaimana saya mencoba untuk menyebar luaskan hasil riset saya mungkin hasil riset yang belum baik ya tapi saya yakin bahwa hasil riset itu paling tidak bisa dibaca oleh masyarakat atau dosen atau rekan dosen atau peliti lain sehingga bisa membentuk inspirasi yang baru atau membentuk kolaborasi riset di masa depan jadi disini ketika Bapak Dasabta Erwin menyampaikan bahwa kita harus menyampaikan hasil riset itu kepada masyarakat luas maka disini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya menggunakan fitur preprint atau pengarsipan mandiri sebagai cara saya untuk menyebarkan hasil riset saya kepada masyarakat luas disini saya mengakui bahwa mungkin kemampuan saya dalam riset atau penulisan artikel belum baik dan masih harus banyak belajar tapi disini saya ingin menyampaikan bahwa inilah cara saya untuk menyebarkan hasil riset saya kepada masyarakat luas jadi di poin artikel ini sangat menarik ya mendorong setiap dosen atau peliti yang ada di Indonesia untuk semakin membuka hasil risetnya kepada publik jadi ada banyak cara ya mungkin dengan menulis artikel ilmiah bergaya populer di The Conversation atau membuat video di Youtube juga untuk menjelaskan hasil risetnya jadi ada banyak cara nah kalau pengalaman saya saya menggunakan satu fitur di Open Science Framework ya yaitu USF Preprints jadi saya mengenal preprint ini di tahun 2017 karena di beberapa forum akademik itu sempat dibahas bagaimana caranya agar hasil riset kita mungkin baru tahap awal itu sudah bisa langsung diketahui oleh publik jadi caranya adalah dengan melakukan pengarsipan mandiri secara daring jadi ada banyak pihak yang menyampaikan bahwa agar riset kita itu bisa segera dibaca oleh publik maka kita harus mengarsipkan mandiri riset kita dalam bentuk daring sehingga semua orang bisa membaca riset yang kita telah unggah dalam fitur preprint ini nah preprint ini dalam bahasa Indonesia mungkin pracetak ya artinya bahwa ketika proses riset kita sudah selesai kemudian kita ingin mengirimkan ke jurnal ilmiah kan biasanya nah draft artikel yang belum kita kirim ke jurnal ilmiah itu kita rasa penting untuk diarsipkan secara mandiri artinya kita kirimkan atau kita submit atau kita unggah artikel tersebut draft artikel tersebut ke fitur preprint ini sehingga nanti semua masyarakat yang membaca atau memiliki tautan terhadap artikel kita itu bisa mengunduh artikel kita kemudian memberikan saran dan masukan khususnya dari komunitas akademik ya agar nantinya artikel kita itu sebelum dikirimkan ke jurnal itu memiliki proses review awal dari komunitas akademik kita nah jadi itulah konsep saya atau pemahaman yang saya miliki dari teman-teman di forum akademik mengenai fungsi dari preprint ini jadi biasanya preprint ini kita pergunakan sebelum kita mengirimkan artikel ya ke jurnal ilmiah kita unggah dulu di preprint ini fungsinya ada dua yaitu sebagai pengarsipan mandiri kita dan kemudian yang kedua agar komunitas akademik segera mengetahui hasil riset yang kita lakukan seperti itu misalkan contohnya ini adalah akun preprint saya di USF ya yang dulu saya unggah melalui fitur yang dimiliki oleh Inarchive jadi disini saya memiliki beberapa artikel yang berasal dari hasil penelitian kemudian artikel ini sebelum saya kirimkan ke sebuah jurnal ilmiah saya unggah dahulu di fitur preprint ini sebagai sarana pengarsipan mandiri saya dan juga untuk mendapatkan saran dan masukan dari komunitas akademik jadi ada sekitar delapan artikel yang sudah saya unggah di preprint ini artinya sebelum saya kirimkan ke jurnal akademik saya kirimkan dulu atau saya unggah dulu di preprint misalkan satu contoh artikel yang pertama ini jadi disini saya unggah dulu dengan memasukkan misalkan judul artikelnya kemudian deskripsinya apa dan yang terakhir tentu adalah file draft artikelnya mungkin kita bisa lihat contohnya jadi saya klik ini ini sudah saya unggah ya sudah saya masukkan di preprint oke nah ini adalah preprint dari artikel saya ini kebetulan sudah terbit ya di jurnal ilmiah tahun 2018 ini sudah saya unggah di artikel coba kita lihat dulu oke mohon maaf kita klik kembali ya artikelnya nah ini sudah saya terbitkan di jurnal ilmiah namun sebelum saya kirim ke jurnal ilmiah saya unggah dahulu di inarchive untuk mendapatkan reaksi dari komunitas akademik mengenai paper atau draft artikel yang sudah saya tulis nah ini adalah draft artikel yang sudah saya tulis ya berisi judul artikel penulis abstrak dan kemudian isi artikelnya jadi ini adalah draft artikel yang saya tulis kemudian saya unggah di preprint dengan harapan bahwa ada banyak saran atau masukan yang bisa didapatkan dari saya ya yang diberikan oleh yang diberikan dari komunitas akademik atau yang membaca artikel ini nah disini saya sudah masukkan judul kemudian penulisnya ada abstraknya juga ada DOI nya juga dan kemudian paper ini bisa diunduh jadi sampai saat ini ada yang sudah mengunduh sampai 260 ya diunduh paper ini dan kemudian ada beberapa pihak yang menghubungi saya via email bertanya tentang proses riset ini atau via media sosial ya yang bertanya tentang proses riset ini dan itu menjadi masukan bagi saya untuk perbaikan riset artikel ini sebelum saya kirimkan ke jurnal ilmiah jadi dari konteks ini saya mendapatkan dua manfaat dari adanya preprint ini yang pertama adalah satu ini berfungsi sebagai pengarsipan mandiri saya artinya bahwa artikel-artikel yang saya unggah di preprint saya itu adalah arsip mandiri yang dapat saya pergunakan sewaktu-waktu untuk keperluan akademis atau keperluan riset saya dan yang kedua keuntungannya adalah ketika kita melakukan pengarsipan mandiri ini maka publik yang memiliki link atau tautan atau tahu judul dari artikel ini itu bisa mengunduh papernya kemudian memberikan saran dan masukan terkait dengan isi dari paper yang saya kirimkan di fitur preprint ini jadi sebenarnya dari sini sudah mendapat keuntungan ya artinya pengakuan kita terhadap hasil riset ini sudah kita lakukan sejak awal meskipun artikel ini belum diterbitkan di jurnal artinya bahwa orang-orang yang ada di komunitas akademik itu sudah mengetahui bahwa paper ini atau riset ini adalah riset yang kita hasilkan jadi pengakuannya sudah kita dapat meskipun belum diterbitkan secara resmi dalam jurnal ilmiah jadi ada sebenarnya ada tiga keuntungan lagi ya jadi yang pertama tadi adalah pengarsipan mandiri kemudian hasil riset itu kita bisa langsung sebarkan kepada komunitas akademik atau kepada masyarakat luas dan yang ketiga itu kita bisa lakukan klaim hasil riset bahwa kitalah yang pertama kali misalkan meneliti pada bidang tersebut jadi itulah yang saya rasakan selama menggunakan fitur preprint dan juga keuntungan yang berikutnya itu adalah adanya masukan atau saran dari teman-teman ya di komunitas akademik tentang isi dari paper kita sebelum kita kirimkan ke sebuah jurnal ilmiah misalkan kita unggah dulu di preprint dalam jangka waktu dua minggu atau sebulan untuk mendapatkan review atau masukan dari teman-teman di komunitas akademik setelah itu kita persiapkan papernya kita revisi sesuai saran yang didapat dari komunitas akademik dan setelah itu kita kirimkan ke jurnal ilmiah seperti itu jadi itulah pengalaman saya ketika menggunakan fitur preprint ini untuk menyebarluaskan hasil riset yang saya miliki jadi teman-teman mungkin berpendapat bahwa kalau kita sebarkan dahulu tanpa dikirimkan ke jurnal ilmiah itu kan bukan berarti apakah nanti ada pencurian ide riset dan seterusnya jadi selama saya mengunggah beberapa artikel di preprint ini ya saya belum menemukan ada pihak yang menggunakan hasil riset saya atau artikel ini untuk kepentingan tertentu karena tentu saja kita bisa mengeceknya melalui fitur preprint ini juga ya jadi jika ada pihak yang mengklaim bahwa papernya ini adalah paper mereka maka saya bisa bantah itu dengan bahwa saya yang pertama kali mengupload di fitur preprint tanggal ini misalkan jadi disini sudah terlihat tanggalnya bahwa saya unggah ini di 31 Agustus 2018 ya jadi jika ada pihak-pihak yang mengunggah lagi dengan isi yang sama persis dengan bentuk yang sama persis di platform lain atau bahkan di jurnal ilmiah maka saya bisa bantah bahwa pihak yang tersebut telah melakukan plagiasi terhadap artikel atau hasil riset yang saya tulis jadi sebenarnya fitur preprint ini juga sangat bermanfaat ya untuk mengurangi plagiasi jadi ketika orang membaca artikel kita di preprint maka dia akan berpikir dua kali untuk mengunggah hasil yang sama atau menggunakan ini untuk artikel-artikel di jurnal ilmiah karena kita sudah mengklaim bahwa kita lah yang pertama kali mengupload atau mengunggahnya di fitur preprint jadi sebenarnya ini tidak mungkin ada pencurian ide riset jadi selama ini saya belum pernah menemukan ada pencurian ide riset jadi sebenarnya ada tambahan lagi bahwa ini juga akan mengurangi plagiasi kenapa? karena orang akan berpikir dua kali untuk melakukan plagiasi ketika mereka tahu bahwa hasil riset ini sudah diunggah di preprint bahkan sudah bisa dicari di Google atau di Google Scholar ini sudah terindeks di Google Scholar juga ya dan sudah bisa ada citasinya juga jadi bagi teman-teman yang memperbolehkan citasi artikel di preprint itu silakan tapi saya belum tahu apakah misalkan satu pengelola jurnal di Indonesia boleh memperbolehkan penulisnya untuk mengunggah dahulu di preprint sebelum dikirimkan ke jurnal tersebut itu saya belum tahu kebijakan dari teman-teman di pengelola jurnal ya apakah ada kebijakan misalkan agar penulis sebelum mengirimkan artikelnya ke jurnal tersebut penulis itu harus mengunggah dahulu di preprint nah itu saya belum tahu kebijakannya seperti apa tapi saya rasa seharusnya diberikanlah akses yang luas kepada penulis ya atau periset bahwa diberikan kesempatan untuk mengirimkan dahulu artikelnya di preprint untuk mendapatkan saran dan masukan juga untuk mencegah plagiasi gitu dan juga ini sebenarnya untuk mencegah plagiasi juga ya karena kan teman-teman di jurnal mungkin sudah melakukan pengecekan dengan software misalkan ada turnitin dan seterusnya jadi kalau terdeteksi itu dari preprint tentu itu bukan sebuah bentuk plagiarism ya dan setahu saya di paper yang kita unggah di fitur preprint di in archive atau di pengarsipan mandir yang lain itu bukan sebuah publikasi ya meskipun ini sudah bisa dibaca secara daring karena kalau publikasi itu kan medianya harus punya ISSN baik cetak atau online dan juga ISBN sedangkan di fitur-fitur preprint ini baik di in archive atau di pengarsipan mandiri yang lain platform yang lain itu tidak ada ISSN atau ISBN-nya jadi menurut saya ini bukan sebuah bentuk publikasi tapi ini adalah bentuk pengarsipan mandiri agar hasil riset kita itu bisa langsung dibaca dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti itu oke kalau ini adalah in archive ya ini adalah preprint server dari Indonesia yang dulu sudah saya pergunakan dan manfaat yang saya dapat juga luar biasa dari sini oke jadi itu beberapa cara saya ya yang pertama yaitu dengan menggunakan fitur dari preprint agar hasil riset saya ini bisa disebarkan kepada masyarakat luas secara awal dan claim hasil risetnya bisa saya lakukan meskipun artikelnya belum terbit di jurnal ilmiah dan yang kedua pengalaman saya menggunakan fitur preprint ini jadi ketika saya ingin mencari topik-topik riset terbaru maka seharusnya saya akan lari ke preprint kenapa? karena kalau artikel itu terbit di sebuah jurnal tentu memerlukan proses yang panjang misalkan di awal tahun dia submit artikel kemudian tiga bulan baru proses review awal kemudian tiga bulan berikutnya proses review akhir tiga bulan berikutnya baru terbit jadi mungkin hampir setahun proses artikel tersebut di jurnal jadi topik yang ditulis mungkin sudah tidak pada masa itu lagi gitu ya contoh logika sederhananya karena proses submit dan review sampai penerbitan di sebuah jurnal itu harus kita pahami bahwa prosesnya masih panjang tapi ketika kita akan memulai riset misalkan kemudian ingin mencari topik apa yang terbaru tentu saya akan lari ke preprint kenapa? karena peneliti-peneliti yang sudah memahami konsep ini ya mereka ketika sudah selesai penelitian maka mereka akan langsung mengupload atau mengunggah draft artikelnya di preprint ini jadi ketika hari ini saya selesai penelitian dan besok saya sudah selesai mengisi atau membuat draft artikelnya maka saya akan langsung unggah di preprint jadi kebaruan riset yang ada di preprint topik-topik risetnya meskipun kita akui bahwa mungkin proses risetnya belum selesai ya tapi topik-topik riset yang ditulis di preprint umumnya memiliki kebaruan-kebaruan yang tinggi karena tidak perlu menunggu untuk diterbitkan di jurnal meskipun pada akhirnya nanti akan diterbitkan di jurnal ya tapi misalkan kalau saya ingin mencari topik di bidang akutansi maka saya akan lari di preprint saya ketik spesifik misalkan akutansi karbon di perusahaan manufaktur maka akan muncul riset-riset terbaru yang masih berbentuk draft dimana ketika artikel itu saya unggah saya bisa menghubungi penelitinya untuk meminta bagaimana proses risetnya ada komunikasi terkait data dan seterusnya jadi itu juga bisa membangun jejaring akademik dari kita mulai mencari topik riset melalui preprint seperti itu oke jadi itulah pengalaman saya ya menggunakan fitur preprint ini untuk mendukung implementasi sains terbuka dalam setiap proses riset yang saya lakukan jadi kesimpulan dari video ini ada beberapa manfaat ya yang bisa kita dapat dari mengunggah hasil riset kita dalam bentuk preprint yang pertama yang harus dipahami bahwa preprint ini bukan sebuah publikasi karena tidak memiliki ISSN dan ISBN dan juga bukanlah sebuah bentuk plagiarism karena ini adalah pengarsipan mandiri yang dilakukan riset secara daring jadi dua poin itu yang harus kita pahami bersama agar penerapan fitur preprint ini tidak agar tidak mengalami salah paham ketika kita mengunggah paper di draft paper di preprint jadi secara umum dari pengalaman saya ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari ketika kita mengupload sebuah paper di preprint ini yang pertama itu adalah klaim hasil riset itu kita bisa lakukan sejak awal jadi ketika kita mengunggahnya akan ada tanggal kapan kita mengunggah dan kemudian beserta draft artikelnya yang berisi nama kita jadi klaim hasil riset kita bisa lakukan sejak awal yang kedua itu tentu akan mengurangi tingkat plagiasi dalam ekosistem riset kita karena begitu ada orang yang ingin memplagiasi paper kita maka dia akan berpikir dua kali karena papernya sudah terbit dan bisa di searching atau dicari melalui mesin pencari jadi sebenarnya ketika kita mengunggah di preprint tentu akan mengurangi kemungkinan adanya plagiarism dalam komunitas akademi kita kemudian yang ketiga manfaat dari fitur preprint ini adalah kita bisa mendapatkan saran dan masukan dari komunitas akademik karena paper kita ini bisa diunduh secara gratis ini misalkan kalau kita tertarik untuk mengunduh paper yang ada di preprint kita bisa unduh secara gratis kemudian kita bisa menghubungi penulisnya jika kita tertarik dengan topiknya jadi manfaat berikutnya itu adalah bisa membangun jejaring akademik yang lebih luas dari fitur preprint ini jadi itulah beberapa manfaat yang saya bisa dapatkan dari adanya fitur preprint ini dan juga untuk mendukung langkah kecil kita dalam implementasi sains terbuka dalam proses riset di Indonesia saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini mungkin belum berhasil atau belum bagus atau belum banyak dilakukan juga oleh teman-teman lain tapi kalau kita bersama-sama menyadari bahwa langkah kecil ini mampu untuk membuka sistem riset di Indonesia lebih terbuka lagi maka itu akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat kita sesuai dengan harapan Bapak Dasabta Erwin dan penulis lain di sini agar ekosistem riset kita itu semakin terbuka bagi publik baik terima kasih atas kesempatan untuk menyusun video ini jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berkenan untuk menyaksikan video ini semoga video pengalaman saya ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua paling tidak untuk menjalankan konsep sains terbuka dalam setiap proses risetnya jadi misalkan ada fitur main delay data kita bisa mengunggah data kita ke sana agar bisa diunggah ke publik kemudian bisa menuliskan juga artikel kita dalam platform yang seperti The Conversation menggunakan bahasa jurnalistik tapi isinya tetap ilmiah atau hasil riset kita jadi intinya bahwa apapun langkah yang kita lakukan dalam proses riset hendaknya hasil riset itu dapat dimanfaatkan atau dapat diakses oleh publik secara luas mudah dan terbuka artinya semua golongan masyarakat itu mampu untuk membaca dan mendapatkan hasil riset yang kita tuliskan sehingga hasil riset kita paling tidak memiliki dampak yang baik bagi masyarakat atau paling tidak bisa memberikan inspirasi bagi orang lain untuk meneliti bidang tersebut atau paling tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan dalam konteks pengambilan kebijakan baik terima kasih telah menyaksikan video ini semoga video ini dapat bermanfaat saya berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya terima kasih